Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya menghabarakan Kabut asap yang terjadi di Kalimantan Selatan ternyata sebagian ada yang diduga sengaja dibakar warga Terbukti tim satuan tugas kebakaran hutan wan lahan Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan 20 orang tersangka Dari 20 orang tersangka tersebut diduga ada yang dari perorangan maupun korporasi Kabut asap yang terjadi di Kalimantan Selatan ternyata sebagian ada yang diduga sengaja dibakar warga Terbukti tim satuan tugas kebakaran hutan wan lahan Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan 20 tersangka Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol M. Rifai, Wayasilaturahmi dengan Insan Media Diaulah Kantor Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan Jalan Esparman Banjarmasin Tengah Besokan Selasa 24 September 2019 memadahkan Satgas Karhutlah Polda Kalimantan Selatan telah bertindak tegas terhadap bebuhan pelaku Karhutlah Dan tersebar di 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan Bahkan selawas 2 bulan terakhir ini telah ditetapkan 20 tersangka dari 200 kejadian yang masuk ke Biro Operasi Menurut M. Rifai, dari 20 orang tersangka tersebut ada yang dari perorangan maupun korporasi Prosesnya ada yang masuk penyelidikan hingga sudah ada yang dijadikan sebagai tersangka Menurut M. Rifai, ke-20 tersangka yang telah ditetapkan ini termasuk data terakhir dari Polres Kandangan, Polres Balangan, Polres Tanah Laut, dan Polres Hulu Sungai Tengah Bebuhan pelaku ini ujar M. Rifai akan dikenakan pasal yang berbeda Sedangkan pelakunan tertangkap membawa alat membakar, hukuman maksimal dikenakan pasal 188, hukumannya 6-10 tahun penjara Bulan ini, Satgas Katutlah yang dipimpin oleh Kasat Brimob dan Dirzabara Ini kita data dari Biro Operasi ya, yang sudah masuk laporan baik di Polres maupun Polres-Poles Jara-Jaran Itu ada 200 kejadian, 200 kejadian yang diungkap Tapi untuk penetapan tersangka ini 20, ini sudah kita tetapkan tersangka termasuk data terakhir dari Polres Kandangan yang tertangkap tangan Kemudian Polres Balangan, kemudian Polres Tala, dan terakhir tadi malam Polres HST Ini sudah diamankan tersangkanya, nanti akan kita tindak lihat nih Dari tersangka ini apakah ada yang perorangan atau ada yang korporasi Tapi kemarin sudah disampaikan oleh Krimsus bahwa ada dua pelaku korporasi Nanti data lengkapnya kita akan kirim ke teman-teman, terima kasih Itu ancaman hukuman ini, kalau para orang masih berkorporasi? Nah nanti kita lihat, itu pasalnya pun berbeda M. Rifai menegaskan jajaran Polri TNI-1 Pemerintah Daerah telah bersinergi dalam melaksanakan upaya penanganan karhutlah Mulai dari pencegahan, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada warga di Panua